Apa aja lah nanti di Dinasah Fahid MD aja lah ya, Menterna Desa sebelum dalam itu. Artinya kan tadi kan udah Bapak dengar bahwa ada sejumlah praksi tadi yang menyampaikan bahwa ada... Bantu-bantu paket aja. Nanti kita lihat regulasinya, apakah nanti bantuan paket itu bisa dilakukan oleh Dini itu, atau memang harus, apa namanya, siang pemancarnya yang harus diindikan. Nah kalau nantinya persoalan ini akan ada yang membawa kerana hukum bagaimana pak? Dari Pemkop Simalungun sendiri? Tidak ada masalah, kalau ada penimbang kan akan diperbaiki. Kalau kan ada masalah adanya, ada mekanisme ya, kalau memang misalnya ya, agak itu piang tadi internet, kalau itu yang lebih permanen berbemanfaat, enggak gitu, saya kira lebih baik. Tapi itu banyak yang di internet desa itu pak, saat ini tidak berfungsi lagi. Itu harus direhabilitasi. Direhabilitasi? Ya harus. Tapi mereka saat ini ada program untuk pengadaan handphone, empat handphone itu enggak akan bisa dipakai kalau jaring internetnya tidak diperbaiki. Jadi harus sekalipun, inklusif. Tapi kenapa harus pengadaan handphone lagi pak, sementara sudah ada jaring internet desa mereka kan? kan sudah ada jaring internet desa? Iya, itu kan ada sekarang beberapa aplikasi desa yang harus dijalankan setiap hari. Pendataan yang dalam rangka, menciptakan data yang ada presisi desa. Nah, kemudian dikit lagi pak, itu kan di Kecamatan Peneribuan kan ada ini, mereka melakukan bintek, peningkatan kapasitas Nagori. Nah, mereka Peneribuan itu dikutip. Yang melakukan siapa? Ya, dibayar ke mereka siapa? Badan kerjasama antar desa. Nah, sejauh ini dari perwakil. Badan kerjasama antar desa. Yang mengadakan itu? Ya, menurut si camat. Nah, sejauh ini apa pak pak wakil mengetahui itu pak? Enggak tahu saya. Apa langkah pak kira-kira pak? Ya, nanti saya akan tanyakan hal itu pak. Sumber dananya di mana? Legal atau tidak. Sumber dananya dari dana desa pak? Ya, kalau sudah dianggarkan dia mungkin di APBDES-nya, ya silahkan. Karena ada verifikasi, APBDES itu ada di verifikasi ya, oleh dinas apa? Dinas PPN. Ya, Dinas Pemerayakan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori. Nah, sedikit pak, kalau sesuai hasil konfirmasi kami kepada pihak kecamatan pak, bahwasannya payung hukum pelaksanaan BIPTED tadi itu adalah perbub nomor 8 pak. tahun 2021. Bagaimana sedikit pak? Karena di dalam perbubub itu ada poin menyebutkan bahwa anggaranya ditampung di APBDES. Sementara APBDES kan kita ketahui pak bahwa saja dua, lokasi dana nagori dan dana desa. Dan menurut oleh kementerian desa sendiri bahwa saja dana desa tidak dibenarkan untuk dipergunakan untuk menelangi kegiatan yang sudah berlangsung itu, peningkatan kapasitas prakan dagori, bagaimana pak? Kita lihat nanti regulasi ya, karena baru tahu ini nanti akan saya panggil, kita lihat regulasinya. Kalau itu salah tentu akan segera diperhentikan. Nah satu lagi pak, ini tadi kan ada pendangan praksi daripada praksi gerindah terkait staf ahli itu pak, tenaga ahli. Nah praksi ini tadi kan sejelas mengatakan supaya itu dibatalkan. Apakah memang ada nanti Bapak koordinasi dengan Pak Bupati? Ya, kita ingin saya sampaikan Bapak tadi masukkan saran pendapat dari yang Bapak Dewan yang terhormat ya, itu tentu nanti akan saya lapor ke Bapak Bupati ya. Nah sebelum ini pak, adakah koordinasi Pak Bupati dengan Bapak sebagai Wakil Bupati dalam pengangkatan staf ahli itu pak, atau tenaga ahli? Ada. Ada pak ya? Berarti sepakat nih Bapak dengan pengangkatan itu pak? Ya, kalau dalam pengangkatannya kita karena sudah dikoordinasikan, sudah dikalahkan, jadi kita mendukung apa yang disediakan. Berarti mendukung juga nanti ketika untuk anggaran untuk gaji mereka disuruhkan ke Afrik DPRD, itu disetujui pak? Setergantung pembahasan nanti ya. Pembahasan ya? Oke siap pak. Kita juga kalin bagaimana kalau sepanjang ini ada, kalau dia bertentang dengan hukum lebih tinggi tentu itu tidak bisa diperanggap ya. Oke siap pak ya.